Ya, ini cocok ini mah. Baksia Romer nanti jadi janggolnya misalnya asaksin siapa. Iya, ini bisa jadi muncul lagi kan. Apa gitu karena nanti Baksianya di-XP ya kan. Tapi ternyata kajak. Berarti harusnya ini akan menjadi... Baksia jungler ya. Iya, tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi ya. Tidak gocek-gocekan yang terjadi. Iya nih. Temuannya mungkin masih dalam porsinya masing-masing. Soalnya kemarin saya kaget juga gitu. Baksiannya diusir ya. Iya, baksiannya. Udah, lu XP aja sana. Ini kan tebal-tebal banget ya. Mereka juga ber... Nah, ini dia yang mau gua sebutin barusan. Source damage-nya gimana? Ini source damage-nya juga rentan banget. Boleh lu punya yang tebal-tebal. Tapi pikirin juga dari sisi damage-nya. Iya, oke. Tebal punya damage. Ada Parsha, ada Fanny. Introducing my body. Dan Cloudy. 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 Oke, ini juga sebenarnya sebuah deny pick gak sih? Buat nantinya lane jauh. Dan juga nabrak ke arah keberadaan dari Farsha. Betul. Dan juga dengan adanya Cloud disini bisa mencari Novarian kan yang ada di belakang. Itu ngejar. Tapi mereka jangan lupakan ada kombinasi kan Kaja dan Kari. Kakak. Kakak. Iya, atau Kaja dan Batrix. Kaja dan Bruno. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Yang penting instan. Iya, biasanya antara Kari atau Batrix biasanya ya. Tapi untuk Brody juga bisa menjadi salah satu pilihan ya. Karena Brody sejauh ini juga masih terlepas kan. Tuh. Untuk bisa memberhentikan Cloud untuk bisa mengganggu dari Fanny juga masih oke. Berada bersama dengan Kaja juga menjadi pilihan yang cukup baik. Kita lihat si V akan menggunakan apa? Banyak pilihan. Brody. 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 Brody karena memang dia secure juga sih. Dengan adanya mungkin nanti gerakan-gerakan dari Fanny ke lane-nya. At least dia punya. Self-defense ya. Self-defense, yes. Itu dia. Oke. Dari draft index-nya, sisi dipegang di Getron Alpha. Sisanya sama nih. Semuanya sama berarti. Seimbang. Seimbang. Seimbang ya. Seimbang. Oke, kita lihat. Source Damage. Yang tidak terlalu banyak dari masing-masing tim. Cuma mereka memiliki durability. Mereka memiliki sisi yang wajib untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Yes. Dan apakah Fanny dari Kyrie akan bisa mengamankan poin kedua mereka? Atau justru ini dia. Dengan adanya pick of power yang dibawakan dengan adanya kaja di tangan Begetron Alpha. Oke. Sonic, are you ready? Begetroopers, are you ready? 5 seconds. Oke, kalau begitu di game yang kedua, mana suaranya? Oh. Semakin ramai pastinya. Tapi ini dia untuk game yang kedua di best of 5 series kita. Perbedaan sangat terlihat jelas dari kedua belah jungler. Di mana kesempatan farming ya. Ini bakal di pegang oleh Baxia juga. Mobilitas Baxia punya dan Super Ken mungkin akan menutup jalannya. Atau XP yang bisa didapatkan nanti oleh Kyrie. Ini apakah tutor Fanny ada di YouTube Kyrie? Waduh. Karena back to back kan. Tadi Ania di game yang pertama digunakan dan sekarang langsung digunakan kembali. Tapi Keyboy masih berhasil untuk bisa mempertahankan area tersebut. Agar tidak bisa dimasukin, diinvasi oleh dua player yang dimiliki. Nah lebih itu kenapa tapi pertempurannya terjadikan di area tengah. Karena Kyrie sekarang harus melakukan rotasi itu bisa masuk ke dalam area dari Purple Buff. Dan ini dia set talent emblemnya. Ya, ada dua basic talent emblem yang dipakai oleh Onyx ya. Ada di Uranus dan juga ada di Cloud. Dan ada Wilderness blessing juga yang dipakai. Tapi menariknya dari Kyrie adalah dia nggak langsung ke Purple Buff. Iya, itu dia. Tapi lebih memilih untuk mengamankan Orange. Oke, Purple Buff punya. Kita lihat. Akankah? Ini bagus banget si Flicker. Dibalas Flicker. Ada headbutt pula. Masalah Flickernya yang keluar dua loh. Dan Sun sama Keyboy-nya buat ngejar dan akhirnya First Blood yang mahal. Bisa diambil sama Onyx. Ya, karena mungkin secara nanti ketika ada Turtle yang sudah spawn. Flickernya masih akan ready 90 detik ke depan. Ya, sementara sekarang di bagian bawah antara Sorizo dan juga Butch. Masih beradu di dalam satu lane yang sama Butch. Jauh lebih bisa untuk bisa nge-kiting dengan regen HP yang sangat besar. Tapi Kyrie beradap masuk di bagian dalam. Siapa lagi yang akan menjadi korban dan langsung ditempakin begitu saja Kyrie. Masih berputar-putar, masih berhasil kabur dari area tersabut. Yes, dan wow terlihat ya dari segi golden, cewek ini bisa punya level XP lebih tinggi sedikit di atas YV. Ya, karena kan masih ada satu wave minion juga ya yang bakal dikirim. Tapi kalau kita melihat bagaimana pergerakan dari Kyrie juga. Di mana dia nggak terlalu over agresif. Dan sepertinya untuk Onyx sendiri, mereka akan berusaha untuk mendapatkan Turtle yang pertama lho. Dan Keyboy, Keyboy nggak punya flicker lho untuk sekarang. Dia hanya bisa ngedash lalu bisa melakukan lagi karena HP. Tapi, Turtle-nya berhasil diamat karena lebih keturun Alpha. Sementara sekarang coba lihat dari Kyrie yang masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi, Kyrie masih berusaha untuk bisa mengkocek. Namun, Keyboy yang tertinggal sendirian dikebukin oleh Sorizo dengan palu segede itu. Tapi, Keyboy lagi dan lagi menunjukkan kelasnya. Keyboy yang berhasil untuk bisa menyelamatkan diri atas Sorizo. Dan justru Sorizo yang ditempelin boots kali ini. Wow, itu nyaris banget tadi. Untungnya masih ada body slam untuk menyelamatkan diri. Dan invasi oleh Biggeron Alpha. Mereka ingin mendelay bagaimana Kyrie bisa mendapatkan Purple Buck. Ya, sekarang pertempuran harusnya akan terjadi lagi di area Purple Buck. Berminikin oleh Popeye dari Onyx tapi Kyrie yang mendapat begitu banyak gaguan. Hanya saja Ken, pasang pada bagian depan Keyboy. Ditembak lagi pundaknya, untung Keyboy masih bertahan. Kyrie-nya kena divan jahat, cuman tadi dia nggak sempat bisa buka retri tapi di atas cewek. Oke, Astraligo, ceweknya berhasil langsung dihancurkan. Sementara Kyrie yang cukup terlambat untuk datang dan juga hadir. Karya tersebut ada feather ice rack dikeluarkan tapi semuanya hanya mundur tanpa gangguannya begitu berarti. Ini Purple Buck yang akhirnya berhasil untuk diambil, dicuri. Ini membuat tiba-tiba Gold Swing bergerak untuk Biggeron Alpha. Ya, betul. Bahkan mereka bisa menangkan Onyx ya. Karena untuk sementara waktu jelas dari Kyrie ini butuh kalkulasi untuk bisa menumbangkan pemain Biggeron Alpha. Agar energinya nggak terlalu bocor. Sedangkan di area bottom lane Terizla dan juga orang atas ini sama-sama punya wilayah kekuasaan tersendiri. Di mana mereka sudah mulai bertukar posisi juga. Sedangkan Farming Speed dari Super Cane terlihat belum terhentikan sampai dengan sejauh ini. Dan pressure-nya yang kalau memang sudah masuk mungkin untuk objektif berikutnya di Turtle yang kedua ini bakal diambil oleh Biggeron Alpha. Ya, wah ini jawaban seperti apa nih? Karena kita tahu Fanny tanpa partobah itu bagaikan home pimpah tanpa aleum gram. Waduh. Nggak ada kelimaksi apa. Hei. Hei. Aduh. Kena Astral Echo. Wow. Badannya lebih lebar. Ditebak Turet. Makin gede. Makin gede. Oke, Boots harus hilang dan set-tap menuju ke arah Turtle pun masih coba untuk dimaksimalkan oleh Biggeron Alpha. Sementara sekarang di area dari Turtle-nya, Ken sudah mulai mendekat untuk maju ke pakaian depan. Tapi ada Ambi Spin yang menjepit untuk dari Super Key-nya. Super Key masih berhasil selamat sejauh ini. Sudah dibalas karena kiri-nya satu di by Jasmine memungkinkan arah mana? Di mana Key Boy-nya? Berhasil dihancurkan dan juga Kyrie masih berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut. Tapi Sorizo flickernya menyambangkan dirinya. Bahkan sekarang Cewe dihancurkan, direpukkan. Tapi Boots berusaha untuk bisa mengejar bersama dengan Sansapi mereka berdua mundur kembali. Kes ini cewenya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dua kali terkena pick-off. Dan ya tadi juga Turtle-nya berhasil untuk menjadi tabungan lagi buat Biggeron Alpha. Benar, kadang-kadang Fanny sendiri kan agak susah ya buat set-up. Apalagi tadi tanpa purple buff yang masih diambil oleh Kyrie juga. Jadi split push menjadi kartu sekarang untuk Onyx. Sama seperti Biggeron Alpha di game yang pertama. Buset dah Kyrie. Berarti ini kalau ngelihat dari Onyx ini mereka punya potensial untuk bisa mengambil dua land jauh. Cloud dan Fanny. Betul, betul. 1-3-1 mungkin nanti bakal bisa jadi jawaban untuk Onyx. Bisa. Yang penting bukan 4-3-3. Waduh. Banyak amat. Banyak amat. Mau nyari kemana lagi tuh player-nya tuh. Habis pemain. Tempatnya kecil loh. Tapi di bagian bawah satu altar tarik lagi. Harusnya bisa langsung diamankan sementara. Sekarang dari Kyrie, Fanny semakin kesulitan dengan orange buff yang dimakan juga oleh Ken. Bedanya dua level loh. Ini agak berat juga buat Fanny. Yang dalam keadaan cukup tertekan untuk kali ini. Dan hanya bisa mencoba untuk clear-clear tipis-tipis. Dan juga power dari cewek masih belum kelihatan nih dalam keadaan yang kembali. Waduh Sansnya ketabrak nih di area tengah. Sansnya akankah berhasil kabur? Karena masih ada sebuah backup yang lagi bisa dihasilkan oleh Keyboy. Tapi ditembak tadi. Tepat mengenai ke arah dari Sans. Ada satu Astral Spear yang masuk ke dalam tubuhnya. Purple buff sudah mulai hadir pula. Fanny akankah berhasil itu bisa mendapatkan purple buff tersebut? Tidak. Karena sekarang purple buffnya udah jatuh lagi ke tangan dari Super Ken. Waduh ini Super Kennya agresif banget. Maka coba ditabrak tapi ternyata tidak. Yap itu dia. The Vader Ice Strike langsung dikeluarkan. Tapi mereka semua bertarung di luar dari area. Vader Ice Trainer juga berhasilkan double kill untuk CVE. Walaupun udah mulai kabur tapi ada torn apart memory. Yang tetap mengikuti akhirnya. Dua pemain dari Onyx hilang kali ini di dalam set up juga yang akhirnya dilakukan oleh Begatron Alva. 6 banding 1. Yap dan audience prediction juga masih mengarah untuk Onyx. Tapi sejauh ini memangnya. Begatron Alva mereka akan mendapatkan perfect turtle. Tanpa ada kontes sama sekali tadi untuk area turtle nya. Dari Onyx mereka tinggal menunggu juga kapan cewek bakal jadi ya. Karena semakin lama cewek jadi jelas ini akan diserang habis-habisa. Dan vision dari Onyx ini bakal sangat berkurang. Wah ini dalam keadaan cukup tertekan. Dan karena Kyrie dan juga cewek ini sama apalagi Sans juga ya. Sama-sama butuh banget XP dan juga gold. Dalam keadaan tertekan gini siapa yang mau diprioritasi duluan. Dan Siveh sekarang udah 5 point kill dia dapetin loh. Hei Siveh udah kenyang banget super ken. Berusaha untuk bisa maju ke depan lagi. Tapi Kyrie dengan conceal yang udah mereka keluarkan tadi. Berusaha untuk bisa menghancurkan juga mendapatkan satu orang. Masih gagal sejauh ini. Siveh punya Blade of Despair. Damage nya sudah banyak dan ini hampir sama dengan game pertama si cewek tadi. Jadi terlalu cepat. Prematur ya. Betul dan inilah yang dicari sekarang. Gatorno Alpha mereka udah punya badan di depan punya. Belakangnya sudah punya damage. Apalagi kan kita tahu Brody gak perlu yang late game-late game banget gitu. Untuk bisa dapetin damage yang cukup menyakitkan. Dan sekarang 6 banding 1 dan 5 ribu keunggulan dari Gatorno Alpha. Oke itu dia. Ada satu lagi pergerakan dimana sekarang Keyboy nya. Sedikit kesulitan untuk bisa mengeluarkan lagi. Dan juga menjepit dengan satu Epi Spin. Sans mau pergi ke mana? Sans masih berhasil kabul. Tapi Bursa juga masih melakukan hal yang sama. Mereka semuanya diusir. Mereka semua dipaksa mundur. Dan juga ada pergerakan Kairi yang udah kespot di tempatnya berbeda. Disamperin langsung oleh Super Ken. Wah ini Kairi harus buru-buru pulang sih. Karena gak ada part buff. Energinya juga bakal boros. Dan di menit yang ke delapan baru selesai dengan adanya satu buah Heptasis. Oh kayaknya ini masih ke delay lama ya. Yang berarti dengan Alpha mereka punya space lagi. Mereka punya ruang gerak yang sangat banyak untuk bisa melakukan zoning. Ke Onyx. Dan Onyx hanya bisa bertahan skill ini. Meskipun begitu masih ada dua hero yang bisa melakukan split push. Waduh CW. CW ketabrak untuk kali ini. Tidak ada spell di dalam tubuhnya. CW. Terkena efek slow. CW. Blazing 2 dikeluarkan. CW. Hilang lagi CW. Hilang sudah. Wow. Ditabrak langsung oleh Super Ken dan melihat ada potensi juga. Tapi Retreat tadi sudah dipakai. Yang berarti Super Ken atau dari beginner on Alpha. Mereka harus berhati-hati kalau memang mereka mau start buat Lord yang pertama. Tapi kontesnya juga berat sih walaupun gak ada Retreat ready dari Super Ken. Karena butuh banget Vision dulu. Dan Kiboy ini berkali-kali juga yaudah. Dari beginner on Alpha ngebalikin keadaan di game yang pertama. Front linernya makan aja. Iya. Semuanya diambil yang di depan dan Lord bakal jatuh ke tangan di Tron Alpha. Lord yang pertama langsung di secure. Iya. Lord yang pertama akan bisa membuat defensif dari Onyx bisa ditumbangkan satu persatu. Wah ini juga Super Moreno dengan hero nyamannya Novaria yang kemarin gemilang. Ini belum tersentuh sama sekali juga dengan sumbang sih 6 asis loh. Iya. Sama ya berarti ya. Iya. Untuk Fanny bahkan dari Onyx sendiri ini belum bisa bergerak terlalu leluasa. Lagi dan lagi tanpa pertoba membuat Kyrie terlihat cukup sulit untuk bisa mengguide hero yang ada di belakang. Ini siapapun yang ditarik oleh Ki bisa jadi auto hilang sih. Damage yang dimiliki oleh pemain dari Big Town Alpha ini udah over banget apalagi Brody. Ya item udah punya tadi kita lihat. Iya item udah punya. Moreno juga udah bisa menembak terus Azarville yang dia miliki. Tapi sekarang Moreno nya langsung mendapatkan damage sebegitu banyak. Tapi barusan Azra Metro langsung dikeluarkan tapi Kyrie harus mundur kembali. Oke itu dia untuk Ki nya berhasil menarik lagi karena satu orang sementara untuk Ki Boy nya. Udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang penalti zone langsung dikeluarkan begitu saja. Sans yang kemungkinan besar akan langsung berhasil dihancurkan. Sans! Sans pun udah berhasil langsung dihancurkan. Soal izolnya masih berhasil keluar dan juga selamat dari area tersebut. Pemain dari Onyx. Begitu mereka kesulitan. Mereka begitu ditanam, dihadang. Mereka tidak boleh keluar dari area defensifnya sendiri. Yap. Dan itu pun Kyrie susah banget buat targeting dari Novaria yang dia bisa terbang ke arah tembok. Tapi satu wave nya. Oke itu dia ditembak dengan Astra. Recolle begitu menyakitkan. Cewe harus kembali masuk ke dalam. Satu. Base utamanya. Tapi Onyx masih memperjuangkan agar mereka masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Tapi Sorizo berusaha untuk bisa mengkocek. Fanny masih dapat lagi satu poin kill hanya saja. Sekarang jawabannya CP nya berfokus. Satu hit terakhir. Dan Bigotron Alpha. Game yang kedua. Satu. Sama. Yap. Metode pick up yang kembali dibawakan. Saling bertukar hero sebenarnya. Fanny dan Gajah. Dan akhirnya Bigotron Alpha dengan Novaria yang memang tidak tersentuh. Mau di target pun dia masih bisa melarikan diri. Bersembunyi di atas tembok-tembok yang ada. Dan Bigotron Alpha berhasil untuk bisa menyamakan keadaan dan mencuri satu poin dari Onyx. Iya. Dari early yang memang sudah bisa dikendalikan tadi oleh Bigotron Alpha. Bagaimana Baksia yang sanggup untuk masuk ke dalam jungle milik Onyx tanpa tersentuh juga. Meskipun memang Force Blood bisa diambil ya oleh Onyx. Tapi ternyata Force Blood bukan menjadi penentuh. Dimana kita tahu Fanny berulang kali harus kehilangan Purple Bug dia. Dan pick off yang sangat agresif dimainkan oleh Gajah. Iya. Lagi dan lagi kajah. Siapapun yang ditarik hilang. Dan pertamanya juga ini diawali dengan adanya dari Super Can-nya dulu.